Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nyalim Masaj Di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara Mengatasi pegal-pegal dan capek dengan cara pijat refleksi di kaki Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dukung channel saya Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya biar nanti tahu ada video-video terbaru dari saya Kebetulan hari ini saya kedatangan seorang pasien Dia menderita atau mengalami pegal-pegal di seluruh badannya Karena kesibukan dia sehari-hari dalam bekerja Nah kali ini saya akan mencoba untuk mengobati si pasien ini Agar dia menjadi segar kembali, sehat kembali, dan fit kembali Oke teman-teman Daripada berlama-lama Kita langsung saja menuju ke videonya Oh iya teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya Biar saya tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik lainnya Dan bermanfaat buat disajikan kepada teman-teman Oke kita langsung saja teman-teman Cara pertama untuk mengatasi pegal-pegal dan capek dengan cara pijat refleksi Yaitu yang pertama kita memijatnya di area kaki di sebelah sini sahabat Nah perhatikan sahabat Jadi jangan sampai salah memijat Kita cara memijatnya yaitu di area bagian ini kaki sebelah sini sahabat Cara pemijatannya ini bisa kita menggunakan lotion atau dengan minyak jahiturnya Kali ini saya menggunakan lotion ya sahabat Oke kita sahabat Kita tuangkan ke tangan kita Lalu kita uleskan ke area sini Ini titik lenjar ya sahabat disini Nah kita pijat di bagian sini Perlahan-lahan jangan terlalu kencang dan jangan terlalu pelan-pelan juga ya sahabat Kita pijatnya secara standar Kita lakukan secara relax Nah cara melakukan cara pemijatannya ini kurang lebih sekitar 1 atau 3 menit Nah teman-teman titik refleksi yang kedua yaitu berada di area sini Perhatikan di area sini sampai ke pinggiran-pinggiran kaki kita sampai ke tulang ekor ya sahabat Oh iya sahabat tulang ekor itu letaknya di ujung tumit kita ya Lihat perhatikan sahabat tuh Cara pemijatannya seperti ini Ini juga bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah sahabat Dan mengatasi pegal-pegal dan capek-capek di area tubuh kita Lakukan pemijatan ini selama 3-5 menit Di sini sahabat Secara santai Di sini secara relax Jangan terlalu kencang juga Kita lakukan pemijatan di sini Area sini Secara santai ya sahabat Jangan terlalu kencang juga Perlahan-lahan aja Nah setelah kita terasa cukup melakukan pemijatan di area sini Kita melakukan pinggatkan di area pundak Letak-letaknya di mana Yaitu di area sebelah sini ya sahabat Sebelah sini Cara pemijatannya Sama kita lakukan secara perlahan-lahan sahabat Nah sahabat lihat Seperti ini Ini menurut pengalaman saya sahabat Jadi gak usah melakukan pemijatan ke seluruh tubuh ya sahabat Dengan cara refleksi seperti ini juga Insya Allah bisa menghilangkan Mengatasi pegal-pegal dan capek Dengan cara pijat refleksi di area kaki ini sahabat Nah bisa kita roll seperti ini Tapi lakukannya secara perlahan-lahan Jangan terlalu kencang ya sahabat Kita santai saja Nah sahabat seperti ini Ini bisa dilakukan sendiri Atau bisa juga kita meminta bantuan teman ya sahabat Untuk melakukan pemijatan di area kaki ini Ini juga bisa dilakukan secara teratur ya sahabat Sebelum kita tidur Sehabis kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Kita kesibukan-kesibukan kita sehari-hari Kita juga bisa melakukannya sendiri Seperti ini Kita lakukan pemijatan di area kaki ini Sekitar 3 atau 5 menit ya sahabat Dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan Seperti ini Yang pertama Bisa melancarkan peredahan darah Dan juga bisa menghilangkan pegal-pegal Dan capek-capek di tubuh kita Jadi ingat ya sahabat Pemijatan yang pertama Yaitu berada di titik lenjar seperti ini Dan yang kedua Yaitu di area punggung disini Dan yang ketiga Bisa juga di area disini sahabat Dan lakukan pemijatan ini sahabat secara berulang-ulang ya sahabat Tapi secara santai Jangan terlalu kencang juga Dan jangan juga terlalu pelan Jadi standar pemijatannya Dengan melakukan pemijatan berulang-ulang di area refleksi ini Penyakit yang kita derita Seperti pegal-pegal Rasa capek Insya Allah semuanya akan segera sembuh Oke teman-teman sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan mohon maaf mungkin ada salah-salah kata Untuk cara penyampaiannya Dan jangan lupa Dukung channel saya Dengan cara like, komen, dan subscribe Sekian dulu Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!